Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas sebuah mikrobus yang baru dibeli oleh Orkes Melayu Aldela dari karuseri New Armada Orkes Melayu Aldela didirikan pertama kali oleh Haji Toto SR pada 17 Oktober 2007 yang lalu di Tuban Mikrobus yang baru dibeli itu adalah Brona Long dengan menggunakan sasis Mitsubishi FE71 Euro 4 Bagaimana untuk eksteriornya? Di depan ada tulisan Aldela Ada Headlamp, Poglamp, Lampu Hasad, serta Lampu Sen Untuk di samping Liberi warna putih kekuning-kuningan Di samping ada tulisan Aldela Ada logo Aldela Dan gambar cumi berwarna merah Untuk pintu ada tiga Di depan, tengah, dan belakang Di samping juga ada lampu sen Untuk bodi New Armada sudah menggunakan body press sehingga cepat dalam pembuatannya Di belakang ada lampu yang jadi karakteristik dari New Armada Di bawah ada lampu rem, ada juga kamera mundur Serta ada bagasi yang cukup luas Bagaimana dengan interiornya? Di depan ada tiga kursi Yang satu untuk driver Yang dua dan tiga untuk kernet dan penumpang Untuk bagian kabin Dengan warna abu-abu Dengan dipadukan dengan kursi dengan warna hitam Dengan jok reclining Dengan menggunakan ambres kanan-kiri Kursi konfigurasi satu-satu Dan kursi dibuat oleh New Armada sendiri Dengan nama E-Posite Dan kursinya Sebanyak 10 kursi Untuk bagian belakang Bagi depan kursi ada sebuah cowpoder Di samping ada corden warna putih Sampai belakang Di atas ada AC lampu baca Dan di samping kursi ada USB for Charger Untuk keselamatan sendiri Ada palu pemecah kaca dan apar Yang ditaruh di belakang yaitu di bagasi Dan berapa estimasi harga Untuk keseluruhan Yaitu Sekitar 600 juta Dan ingat Ini hanya estimasi Jika Anda ingin tahu detail Silakan hubungi Pihak New Armada Sekian dari Kapitalis Pentura Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!